Sebuah badan truk pengangkut mobil tersangkut di perlintasan rel kereta api di Kediri, Jawa Timur. Kejadian tersebut menyebabkan jadwal keberangkatan kereta api tertunda selama 30 menit. Beginilah sebuah truk pengangkut mobil yang tersangkut di perlintasan rel kereta api di Kediri, Jawa Timur. Bodi truk tersangkut di perlintasan jalur lalu lintas ke lurahan Bolawerti, Kecamatan, Kediri. Truk tersangkut di rel kereta api dan tidak bisa maju maupun mundur. Kejadian tersebut mengakibatkan jadwal keberangkatan kereta api Karta Negara jurusan Malang Purwokerto tertunda selama hampir setengah jam. Selain itu, tersangkutnya bodi towing yang berada di tengah jalan juga menyebabkan arus lalu lintas mengalami tersendat. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kepala Stasiun Kota Kediri mengatakan, badan truk berhasil dievakuasi setelah petugas KAI mendongkrak dan badan truk ditarik menggunakan truk gandeng. Untuk keterampatan KA, akibat ada truk yang nyangkut di PGL 286, itu keterampatannya 35 menit. Keterampatan KAI mendongkrak dan badan truk pas jam itu untuk jam Karta Negara yang ada truk mengukur di PGL. Ril kereta api yang di jalan Hesanuddin ini posisinya yang tengah tinggi, yang samping kiri dengan yang sebelah kanan pendek. Jadi menyangkut di tengah-tengah as kendaraan itu. Agar kejadian tersangkutnya badan truk tidak kembali terjadi, di perlintasan kereta api, sopir truk akan mengambil jalur lain untuk menuju ke arah Tulung Agu. Dari Kediri Jawa Timur, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.